Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Aksi demo Dari PA212 kemarin Di depan kantor Kementerian Agama Mereka menuntut Supaya Menakyakut Gail Kumas Ini mundur dari jabatan sebagai Menteri Agama Karena terkait ucapan yang disampaikan oleh Menakyakut yang mana Beliau membuat analogi terkait Suara tua di masjid Dengan gonggongan anjing Suara tua dengan gonggongan anjing Ini dianalogikan oleh Menakyakut Kalau gonggongan anjing itu Menggonggong bersamaan Tentu ini mengganggu Jadi itu analoginya teman-teman Sehingga Ini menimbulkan reaksi dari banyak masyarakat Dan kemarin Diekpresikan oleh PA212 Nah teman-teman Dalam aksi demo kemarin itu kan Ada sholat Dari peserta aksi Dan salah seorang yang melakukan sholat itu Melakukan Dua kali rukuk Dan ini yang Dikritisi atau dikritik oleh beberapa orang teman-teman Terutama mereka yang tentunya tidak suka dengan Aksi PA212 Ada yang mengatakan Rukun sholat saja tidak paham Ada juga yang mengatakan Ini mempermainkan sholat Dan banyak lagi kritikan yang ditujukan Kepada peserta aksi tersebut teman-teman Bahkan Mahfud MD Ini juga mengomentari Terkait Salah seorang Yang melakukan kesalahan dalam Sholatnya Nah terkait dengan gerakan sholat yang salah Saya pikir ini hal yang biasa Menurut saya teman-teman Kenapa Saya sendiri mengalami hal yang sama Ketika sholat sendiri Misalkan sholat Duhur Sholat maghrib Sholat nisya Ini kan kadang kita melakukan gerakan yang salah Misalkan Kita tadi sholat sudah Berapa rekaat Misalkan sholat Maghrib Sholat maghrib kan tiga rekaat Nah apakah saya tadi sudah mengerjakan Tiga rekaat atau dua rekaat Ini kadang kita Melakukan kesalahan seperti itu Dan juga Kita juga beberapa kali melakukan kesalahan terkait bacaan sholat Nah kesalahan bacaan Kesalahan gerakan Ini kan Menjadi hal yang Saya pikir bisa dipahami Dimaklumi Kenapa begitu Karena ketika orang Dalam keadaan banyak masalah Kemudian melakukan sholat Misalkan Ini kan sering juga mengalami lupa Dan sebagainya Dan hal ini saya pikir Sesuatu yang biasa Jadi kalau kita melakukan gerakan sholat Kemudian salah Ini kan hal yang biasa Dan saya pikir Banyak orang mengalami hal seperti itu Misalkan menjadi imam Kemudian bacaan suratnya ada yang salah Ini kan Kita lihat hal yang biasa Tetapi ini menjadi Perbincangan yang luar biasa Teman-teman Kenapa? Karena Aksi ini melakukan Aksi rimu Kepada Menak Yakut Goyal Gomas Dan orang yang melakukan gerakan sholat Yang salah ini Beliau minta maaf Dengan legowo minta maaf Karena memang Beliau alasannya adalah Karena kecapean Mengikuti kegiatan Aksi PA 212 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari Detik News teman-teman Buya Fikri minta maaf Salah gerakan sholat Saat aksi PA 212 Jadi ini dengan Legowo minta maaf Teman-teman Terkait gerakan sholat yang salah Jadi tidak ada maksud Mempermainkan sholat Atau Tidak ada maksud Ini Melupakan Rukun sholat Nah orang lupa Ya seperti itu teman-teman Jadi kalau saya melihat Setiap orang itu juga pernah Mengalami lupa Lali Jadi itu harusnya dimaklumi Orang lupa gimana Tetapi beliau Minta maaf Atas Kesalahan Gerakan sholat tersebut Gerakan sholat Peserta dari Persaudaran Alumni PA 212 Yang dinarasikan Bernama Fikri Barino Atau Buya Fikri Jadi perbincangan Di media sosial Buya Fikri Buka suara Terkait viral Gerakan sholatnya Dalam video viral Di media sosial Seperti dilihat Seorang pria Yang ternyata Buya Fikri Sholat di atas Mobil komando Buya Fikri Tampak mengenakan Sorban putih Dan Pakaian hijau Hanya Buya Fikri Tampak rukuk Dua kali Sebelum melakukan Sujud Hal tersebut Menjadi Soratan netizen Menanggapi Soratan tersebut Buya Fikri Memberi Penjelasan Buya Fikri Membenarkan Kejadian itu Dimana Hal tersebut Terjadi pada Jumat 4 Maret 2022 Lalu Saat PA212 Sedang aksi Di depan Kantor Kemenak Jadi beliau Ini mengakui Kejadian itu Pada tanggal 4 Maret 2022 Hari Jumat Kemarin Buya Fikri Mengungkapkan Dirinya berdiri Selama 3 jam Di atas Mobil komando Dia mengaku Lelah Sehingga Terjadi Kekeliruan Saat Solat Ashar Saat Solat Ashar Ada Kekeliruan Karena Sudah 3 jam Berdiri Jagain Aksi Terasa Sangat Lelah Ucap Buya Fikri Saat Dimintai Konfirmasi Minggu 6 Maret 2022 Selain itu Buya Fikri Mengatakan Dia tidak Bisa Melihat Imam Secara Jelas Dia pun Memohon Ampun Kepala Allah Sekaligus Minta maaf Atas Kesalahannya Ketika Solat Imam Tidak Begitu Terlihat Jadi Saya Ada yang Salah Gerakan Karena Capek Lupa Dan Lain-lain Atas Ini Saya Tidak Lakukan Sujud Sahwi Tetapi Saya Pilih Mengulang Solat Di Istiqlal Selesai Aksi Saya Sudah Minta Maaf Kepublik Saya Sudah Mohon Ampun Kepala Allah Tuturnya Pia PA 212 Mengapresiasi Permintaan Maaf Buya Fikri PA 212 Menekankan Buya Fikri Sudah Meminta Maaf Sudah Tahu Salah Langsung Mohon Ampun Kepala Allah Dan Memohon Maaf Kepala Umat Islam Kata Ketua PA 212 Selamat Ma'arif Terpisah Wasekjen PA 212 Novel Bah Mumin Menegaskan Buya Fikri Sudah Meminta Maaf Menurutnya Saat Itu Buya Fikri Kesulitan Mendengar Suara Imam Buya Fikri Kata Novel Menyadari Kesalahannya Dengan Membatalkan Solat Dia Pun Langsung Mengulangi Salatnya Di Masjid Terdekat Novel Menyebut PA 212 Mengapresiasi Buya Fikri Yang langsung Meminta Maaf Dan Mengakui Kesalahannya Dia Turut Menyinggung Menteri Agama Yakut Kualil Kumas Atas Apa Yang Terjadi Dengan Buya Fikri Karena Saya Apresiasi Kepada Beliau Mau Lapang Dada Mengakui Kesalahan Dan Mohon Ampun Kepada Allah Serta Sudah Minta Maaf Beda Banget Dengan Si Yakut Yang Sombong Dengan Tidak Minta Maaf Serta Menantang Dan Diduga Memprovokasi Banser Imbuhnya Itu Teman-teman Terkait Kesalahan Gerakan Solat Buya Fikri Dimana Beliau Sudah Mengatakan Teman-teman Beliau Kecapekan Karena Sudah Tiga Jam Berdiri Di Atas Mobil Komando Jadi Capek Beliau Kemudian Beliau Tidak Mendengar Jelas Suara Dari Imam Yang Ini Membuat Beliau Lupa Dalam Solat Dan Ini Saya Pikir Teman-teman Satu Sikap Yang Cukup Wise Cukup Pijak Dari Buya Fikri Karena Beliau Minta Maaf Atas Gerakan Solat Dan Kali Ini Teman-teman Baru Kita Melihat Seorang Yang Salah Dalam Gerakan Solat Minta Maaf Ke Publik Padahal Solat Itu Hubungan Kita Dengan Allah Hubungan Kita Dengan Allah Tetapi Yang Terjadi Beliau Minta Maaf Ke Publik Yang Sebenarnya Kalau Menurut Pendapat Saya Tidak Ada Kaitan Dengan Publik Karena Solat Itu Urusan Kita Dengan Allah Jadi Hubungan Kita Dengan Allah Tetapi Beliau Karena Menjadi Viral Teman-teman Dishare Di Media Sosial Beliau Minta Maaf Ke Publik Dan Baru Kali Ini Kita Melihat Ada Seorang Yang Salah Dalam Gerakan Solat Ini Minta Maaf Ke Publik Nah Menurut Pendapat Saya Teman-teman Ini Satu Sikap Yang Bijak Dari Buya Fikri Dimana Beliau Minta Maaf Kepada Publik Yang Sebenarnya Tidak Harus Beliau Minta Maaf Kepada Publik Karena Ini Gerakan Solat Gerakan Solat Itu Hubungan Kita Dengan Allah Solat Itu Hubungan Kita Dengan Allah Tapi Karena Ini Disoting Direkam Sehingga Viral Di Media Sosial Oke lah Beliau Minta Maaf Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Bijak Dari Buya Fikri Karena Sekali Lagi Teman-teman Baru Kali Ini Orang Yang Salah Melakukan Gerakan Solat Orang Yang Salah Dalam Solat Orang Yang Lupa Dalam Solat Minta Maaf Kepada Publik Oke Itu Luar Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh